Halo semuanya, salam kinis-kinis Kali ini videonya lagi tentang event ya Di sekolahannya anakku Mau ada lomba fashion show pakaian adat Kita lihat keseluruhannya dan persiapan anakku gimana Check it out Briel, bangun Bangunin, Chloe Cici Setelah mandi dan ganti pakaian adat Waktunya pasang asisoris Tapi ternyata gak mau di tangan si kecil Padahal kelihatan besar loh Dan disini ada kuncinya Tapi nanti kita siasati aja Kita pasang kalungnya dulu Kalung Kalung, kalung, kalung besar banget Bisa banget Yang lebih satu Gini bilangnya Emang begini Ini kan pakaian adat Ini adat bugis Bugis Iya katanya tuh Pakaian adat Ini pake karet gelang ya Kayak gini ya Oke Karena baru pertama kali ikut fashion show gini Aku jadinya makeup tipis-tipis aja guys Aku pake sunblock penganti foundation Kemudian kemudian aplikasi eyeliner Dan juga gambar hati Di tulang pipi kanan dan kiri guys Biar cute gitu Sorry guys kalo gak gitu keliatan ya Selanjutnya pake blush on juga Biar keliatan fresh Dengan pipi merona Kemudian aku kasih eyeshadow juga Disini satu warna Yang warna pink Terakhir Biar aku kasih lipstick Dia udah biasa pake sendiri Dan rapi loh Pakainya Setelah makeup Saatnya headdo Ini aku bagi dua dulu Terus aku mau Kepang satu-satu Ini kepang rambat Dan nanti disatukan di belakang Melingkar seperti ala-ala wetness Dari saat pesta itu loh Nah setelah kepangannya jadi Terus kita kasih bobby pin Disini aku pake empat bobby pin Agar hairdo nya gak gampang lepas Kalau udah jadi Begini agak berantakan Tapi oke lah Biasa kepangannya di bagian belakang Aku isolasi Agar gak kebesaran Sekarang waktunya berangkat Udah sampai sekolahnya Brielle Dan disini anak-anaknya Udah berada dateng Duduk berjajar Untuk fashion show Nah ini salah satu temennya Brielle Dia pake pakaian adat suku Papua Dan aku tanya Dimana duduk para orang tua Dan dia nunjuk disana Untuk jalur fashion show nya Seperti anak ini yang lagi jalan Para orang tua murid Duduk disebelah sana Brielle Senyum ya Nah disebelah Brielle ini Ada pake pakaian adat Jawa Dan dia totalitas banget Sampai make up dan sanggulnya ya Dan aku spill Dia itu salah satu juaranya Brielle nomor urut 50 Dimana terhitung dari kedatangannya Pesertanya anak selain kompok bermain Ada TKA dan TKB Brielle masih malu guys Pada hari sebelumnya Itu udah pada latihin jalan sendiri Tapi ini meminta digandeng buk guru Untuk lomba fashion show nya Ada jurinya Itu yang lagi duduk Di meja biru Dan fashion show nya ini Selain untuk pakaiannya yang dinilai Tapi keberanian Dan cara melangkahnya Dan juga cara menyapanya Dinilai Dan juga ketotalitasnya Dari make up dan lain-lain Selanjutnya Nomor urut 50 Nah Nah disini untuk putaran kedua Brielle udah berani Untuk jalan sendiri Tapi sayangnya Di putaran kedua ini Nggak dinilai guys Wow Ada Jero dari TKA Silahkan Jero Ada Belges Ada Benaya Silahkan Benaya Berikan waktu untuk Dewan juri kembua Setelah Anak-anak ini Menjelesaikan Rambanya Untuk berdiskusi Riantas Terus selesai Untuk ruangan diskusi Monggo guru Setelah pada Maju fashion show Disini perkelas Mau foto bersama guys Sebenernya ini acara Belum selesai ya Habis ini ada foto Yang di TKA Kelas A Kelas B Kemudian habis itu Baru pengumuman Siapa yang juara-juara Tapi karena Beliau udah kegerahan Kepanasan Dia minta pulang aja Dan minta dibelikin Es krim Yang dapat Bialah ada 6 orang Dari 3 kelas Dan aku udah spill Tadi 2 orang Yang menang ya Segini dulu aja Video singkat Vlog aku Saat hari kartini Dan terima kasih Yang udah nonton Kalian bisa subscribe Like Dan juga comment Goodbye See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax